Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi rekan-rekan semua dimanapun berada serta tetap semangat dalam menjalani aktivitas seperti biasa untuk topik pembahasan kali ini saya akan sharing tentang seputaran dunia komputer yaitu tentang cara menambah RAM Laptop sebelum ke topik pembahasan utama mengenai cara menambah RAM Laptop saya akan sedikit memberikan gambaran terlebih dahulu tentang apa itu RAM fungsinya untuk apa cara menambahkannya bagaimana RAM adalah kepanjangan dari random access memory atau yang biasa kita sebut sebagai memory yang merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi performa dari sebuah komputer atau laptop sedangkan fungsi dari RAM sendiri adalah sebagai penyimpanan data sementara ketika komputer sedang digunakan artinya jika RAM yang digunakan memiliki kapasitas yang kecil maka rekan-rekan hanya bisa membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu dan jika memaksakan untuk membuka banyak aplikasi maka kinerja dari komputer atau laptop akan menjadi lambat dan sering terjadi hang untuk menambahkan RAM adalah sebagai berikut slot RAM tidak disolder secara permanen dan biasanya disediakan slot kosong untuk menambahkan RAM atau memory kita harus membuka casing penutup laptop pada bagian belakang dan setiap laptop berbeda posisi dan tempatnya sedangkan untuk peralatan yang digunakan cukup dengan obeng kecil dan tentunya RAM itu sendiri setelah RAM masuk ke slot yang ada di motorboat yang harus dipastikan adalah di bagian pengunci kanan dan kiri dari motorboat dan dipastikan RAM sudah tertanam di bagian motorboat kemudian ditekan sampai berbunyi untuk RAM yang saya tambahkan sebesar 1GB karena untuk laptop Acer yang saya tambahkan RAM merupakan laptop jenis lama yang akan saya installkan Windows 7 kalau cuma RAMnya 1GB terlalu berat makanya RAMnya saya tambahkan 1GB lagi sedangkan untuk laptop-laptop jenis baru RAMnya sudah besar-besar bahkan sudah sampai 8GB dan sampai sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita bisa lakukan pengecekan terhadap RAM yang kita tambahkan tadi Dengan cara klik kanan di bagian My Computer Kemudian kita pilih Properties Nanti akan muncul tampilan sebagai berikut Bagi rekan-rekan semua Yang menggunakan Windows 8 Ataupun Windows 10 Caranya sama saja Kita klik kanan di bagian My Computer Kemudian kita pilih Personalis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton